Alhamdulillah salatan ala rasulillah amma ba'du Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi bukan melalui kekerasan dan intimidasi Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 bismillahirrahmanirrahim fa bima rahmatin minallah ilintalahum walau ku tafadzhan ghalidhal qalbi Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu dengan kelembutan Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab Khalid bin Walid Abu Sufyan dan para kafir Quraish lainnya Dengan kasih sayang Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa Islam yang benar itu merangkul bukan memukul Mengajak bukan menginjak meredam bukan mendendam mendidik bukan menghardik ilhami bukan menghakimi bersikap ramah bukan marah Islam itu lurus dan toleran sebagaimana disabdakan Nabi Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran Hadis riwayat Bukhari Mari sebarkan Islam yang mutawasit lurus toleran dan moderat stop radikalisme stop ekstremisme dengan cara Pertama Mari mempelajari Islam dari guru yang bersanat hingga Nabi Berdalam ilmu perluas wawasan Kedua Mari mengendalikan emosi Perluas pergaulan Perkuat ukhwah agar tidak bersikap eksklusif dan tidak berasa benar sendiri Sehingga tidak mudah menghakimi Ketiga Mari saling menyayangi dan mengasihi Betapa pentingnya sifat kasih sayang Sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya Empat kali di surah Al-Fatihah Surat pembuka Al-Quran Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat Bersama kita Madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia